Halo semuanya, kembali bersama saya Nikmatullah Sidah disini Saya hari ini membawa apa ini? Membawa apple pie Wanginya luar biasa Di video yang lama sudah ada loh Tapi yang ini mantap sekali Dan yuk kita saksikan bersama Nah teman-teman disini Sudah aku siapin 3 apple hijau Selain apple Nanti ada lemon dan Gula dan juga cinnamon Ada butter dan macam-macam Lainnya Jadi sekarang ini akan aku kupas dulu Apple nya Nah ini sudah semuanya Sekarang kan aku potong-potong ya Pastikan tengahnya dibuang ya Tengahnya diambil Potong-potongnya kecil-kecil ya Ini lemonnya dibelah Cuman separuh aja Gak banyak-banyak Paling sekitar Satu sendok makan Langsung aku kasih Lemon juice nya Di apple nya Di aduk-aduk Lalu akan aku tambahin Yang lainnya ya Dan disini akan aku tambahkan 2 sendok makan Gula Brown sugar Atau gula Tebu ya Atau gula palem Dua udah cukup Jika mau manis sekali Bisa tambahkan 3 sendok Biasanya sih Saya 2 sendok makan Udah cukup Dan selain brown sugar Ada Ground cinnamon Atau Kayu manis bubuk Jadi wangi sekali ya Teman-teman Dan selain itu Pastikan Ditambah garam Sedikit aja Diaduk Dan selain itu Ada butter ya Mentega 30 gram saja Jadi wanginya itu Wangi sekali Dan disini ada Konstat ya Teman-teman Konstatnya Saya sekitar 2 sendok maka Sendok teh Dan akan Aku kasih sedikit Air Gak pakai air Juga gak Gak apa-apa sih Langsung aja Ditaruh Dengan apelnya Tapi saya lebih Suka pakai air Jadinya nanti Apel painnya itu Ada Seperti jusnya Gitu ya Oke Lalu ini Apelnya Akan aku masak Dengan api kecil Gak pakai lama sih Nanti Jika sudah layu Mayzenanya Atau konstatnya Itu akan Aku masukkan Nah ini Dimasak dulu Jadi Saat dimasak Nanti dipanggang Apel painnya itu Enggak Enggak berair ya Karena ini Sudah dimasak Jadi Airnya itu Lebih Berkurang Gitu Itu kan berair ya Bentar Saya liatin Itu jusnya Kan ini tadi Belum tambahin air Udah ada Airnya tuh Nah ini nanti Dipekatkan dengan Mayzena Makanya Kalau gak dipakai air Juga gak apa-apa Nanti Karena itu Mayzena juga Akan Tambah Pekat ya Saat ini Dimasak Biasanya sih Saya langsung Masak mayzena Disini juga Tapi Saya lebih Suka Juicy Gue kemarin Baru Apple pie Saya habis Nah Oke Aku akan Kembali Setelah Beberapa menit Ini Butternya Akan Akan Apa itu Namanya Akan Meleleh Dan ini Sudah cukup Udah Agak Layu Sekarang Karena Aku Pekatkan Tuh Tanpa Air Juga Ini Jusnya Udah Keluar Bagi Yang Gak Suka Berair Itu Tadi Mayzenanya Jangan Dikasih Air Teman Teman Tapi Ini Akan Pekat Apinya Kecil Aja Ya Nah Sudah Aku Matikan Dan Ini Biarkan Dingin Jangan Langsung Dibungkus Makanya Aku Bikin Filling Dulu Baru Bikin Kulitnya Jadi Nanti Setelah Kulitnya Kelar Ini Udah Dingin Gitu Nah Ini Biarkan Dingin Itu Kan Pekat Sekali Nanti Kalau Jadi Waduh Enak Banget Ngemil Satu Tidak Cukup Oke Dah Tunggu Dingin Ya Teman Teman Mantep Ya Baunya Harus Disini Udah Kusiapin Untuk Pie Crush Ini Sebenarnya Sama Dengan Video Lalu Beberapa Tahun Lalu Saya Udah Bikin Video Ini Tapi Akan Saya Update Disini Udah Kusiapkan 250 Gram Tepung Terigu Pro Sedang Atau All Purpose Flour 175 Gram Butter Atau Mentega Yang Dingin Pastinya Tidak Tuh Dingin Sekali Padet Gula Pasir Tiga Sendok Makan Atau Dua Sendok Makan Satu Butir Telur Setengah Sendok Teh Baking Powder Setengah Sendok Teh Garam Dan Akan Aku Mulai Aku Ayak Tepung Terigunya Dan Dan Masukkan Garam Serta Baking Powder Tambahkan Tiga Sendok Makan Gula Pasir Bisa Dikurangin Jika Mau Gurih Aja Gak Ada Manis Skip Diaduk Di tempat Terpisah Ini Telurnya Aku Ceplok Dulu Dan Telurnya Ini Nanti Dikira Kira Gak Semuanya Masuk Jika Gak Mau Pakai Telur Bisa Dengan Air Dingin Juga Bisa Tapi Saya Pakai Telur Karena Ini Sudah Sering Sekali Saya Bikin Dan Lebih Suka Dengan Ini Kalau Mau Telur Sama Butter Sama Mentega Sama Air Saja Udah Oke Dan Ini Butter Nya Akan Aku Potong Potong Biar Gampang Kalau Ada Food Processor Bisa Dengan Food Processor Nah Ini Dipotong Kecil Kecil Kalau Perlu Bisa Dipekukan Di Freezer Sebentar Aja Dan Ini Udah Akan Aku Campur Di Tepung Aku Remet Remet Biar Seperti Pasir Teman Teman Bisa Pakai Seperti Ini Kalau Enggak Pakai Ini Aja Juga Bisa Nah Ini Akan Aku Campur Semua Di Tepung Kameranya Goyang Goyang Sampai Ini Butter Tercampur Dengan Tepung Lenggak Pakai Tangan Gini Diremet Sampai Ini Butter Yang Gumpal Gumpal Ini Acur Oke Nanti Aku Akan Kembali Setelah Semuanya Tercampur Rata Nah Ini Udah Semuanya Tuh Ini Kalau Diulani Terus Udah Bisa Menyatu Ya Teman Teman Tuh Gak Usah Tambah Telur Juga Gak Apa Tapi Enak Kalau Pakai Telur Saya Tambahin Dengan Ini Telur Tapi Sedikit Dulu Jangan Banyak Banyak Tuh Masih Ada Tersisa Jika Air Dingin Masukin Air Dingin Satu Sendok Dulu Ya Nah Ini Udah Teman Teman Bisa Masukkan Kedalam Kulkas Selama Satu Jam Tapi Saya Enggak Saya Orangnya Langsung Aja Nanti Saya Masukin Ke Kulkas Setelah Aku Bentuk Bentuk Gitu Nah Ini Teman Teman Bisa Dibungkus Dengan Plastik Simpan Di Kulkas Selama Satu Jam Kalau Enggak Ya Langsung Aja Di Dipipihkan Gitu Ya Jika Mau Simpan Di Kulkas Seperti Ini Terus Teman Teman Bisa Nyiap Apel Nah Ini Aku Akan Memipihkan Adonannya Tapi Disini Sudah Aku Siap Loyang Loyangnya Beralaskan Dengan Kertas Baking Seven Biar Gampang Gitu Ya Kuenya Enggak Melekat Di Loyang Dan Loyangnya Gampang Enggak Cuci Lagi Nah Ini Kertasnya Seperti Ini 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 Banyak Di TBK Di Indonesia Teman Teman Sangat Bagus Kertasnya Wali Teman Teman Bisa Saat Memipihkan Pipihkan Semuanya Terus Diisi Kalau Enggak Ya Pipihkan Dikit Demi Sedikit Diisi Tapi Ribet Jadi Saya Kalau Saya Loh Ya Akan Aku Pipihkan Semuanya Baru Aku Isi Nah Sekarang Ini Sudah Sudah Aku Siapin Loyang Juga Ini Beralas Plastik Biar Adonannya Enggak Melekat Di Loyang Jadi Gampang Nah Ini Semuanya Akan Aku Pipihkan Pastikan Punya Extra Tepung Buat Taburan Sudah Padet Kalau Enggak Didinginkan Gampang Sudah Ini Pastikan Ini Ada Tepungnya Biar Enggak Lengket Semuanya Dipipihkan Dulu Mau Dibentuk Bulat Atau Kotak Persegi Nanti Jadinya Sekitiga Juga Bisa Terserah Teman-teman Mau Tebel Atau Enggak Ini kan Jadi Kotak Ya Kalau Mie Pikin Yang Sabar Jangan Gembusuh Maksudnya Cepat-cepat Gitu Enggak Usah Nyantai Aja Nah Ini Kalau Mau Dibuat Segitiga Nanti Tinggal Gini Ini Ya Pastikan Punya Ini Jadi Gampang Nah Gitu Nanti Sudah Pasti Oke Akan Aku Taruh Di Loyang Nanti Retak Retak Tidak 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 Sudah Kelar Ini Sekarang Siap Di Isi Isinya Nah Ini Isinya Dengan Video Tidak Tidak Beda Karena Saya Bikinnya Tidak Cuman Sekali Terus Pas Bikin Video Yang Bikin Ini Saya Tidak 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 Kulitnya Saya Sering Bikin Tapi Kadang Terlalu Capek Tidak 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 Ini Ini Mau Diisikan Jika Mau Ini Pinggir Pinggirnya Dikasih Telur Jika Tidak Mau Tidak 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 Ngaruh Sama Sekali Nanti Telurnya Buat Ini Aja Buat Atasnya Nanti Buat Tabur Sama Tabur Gula Ini Isinya Jangan Terlalu Penuh Kek Tidak Pastel Tapi Ini Bukan Pastel Langsung Aja Ini Nanti Pecah Pecah Tapi Tidak Apa Di Panggang Nah Ini Ditekan Tekan Dengan Garbu Sudah Gampang Nah Kalau Di Atas Kertas Gampang Ngambilnya Pastikan Di Ditekan Tekan Nah Ini Anakku Seneng Banget Oke Aku Tata Di Loyang Ambil Lagi Sabtu Jika Mau Poles Dengan Sedikit Telur Kayak Gini Aku Tunjukin Kayak Gini Pinggirnya Aja Tapi Tidak Dipoles Juga Tidak Apa Apa Juga Melekat Oke Dan Akan Aku Isi Ini Mau Dibentuk Segitiga Atau Gimana Terserah Mau Persegi Empat Juga Oke Aja Jika Kulitnya Terlalu Lembek Bisa Masukkan Kulkas Dulu Ya Ini Nanti Pecahnya Pecah Seksi Deh Angkat Nih Masukkan Ininya Isiannya Ditekan Tekan Biar Rapet Biar Enggak Pocok Kelihatan Enggak Kelihatan Nih Tukan Pecah Jadinya Nanti Enggak Usah Mengandung Enggak Usah Belahin Ya Abisnya Aku Belahin Gitu Karena Ini Sangat Sensitive Kulitnya Tapi Benar Benar Renyah Sekali Nanti Retak Oke Oke Ini Akan Aku Masukkan Kedalam Freezer Dulu Biar Biar Dingin Ya Sebelum Dipanggang Saya Akan Menyelesaikan Yang Itu Dulu Dan Ini Masuk Freezer Terus Nanti Dipanggang Nah Ini Udah Udah Kelar Ini Yang Aku Begukan Tadi Dan Ini Yang Belum Aku Dinginkan Akan Aku Dinginkan Selagi Menunggu Ini Dipanggang Jadi Dingin Kenceng Sekali Jadi Ini Akan Aku Panges Sebelum Dipanggang Ini Akan Aku Poles Dengan Telur Sama Gula Dan Ini Karena Nggak Retak Akan Aku Garat Gini Biar Retak Nanti Biar Itunya Keluar Kalau Nggak Retak Diretakin Ini Ini Udah Retak Ini Nanti Buat Angin Keluar Dan Ini Telurnya Tadi Akan Aku Tambahkan Sedikit Susu Sedikit Aja Jangan Banyak Banyak Dan Pastikan Ovennya Udah Dinyalain Udah Diputar Suhu Tergantung Oven Masing-masing Kalau Saya Pakai 160 Derajat Band Setting Seperti Biasa Oke Ini Akan Aku Poles Di Atasnya Gini Semuanya Habis Dipoles Nanti Ditabur Dengan Gula Pasir Jadi Warnanya Enggak Enggak Pucat Kalau Mau Kuning Telurnya Aja Bersama Susu Kalau Ini Kan Tadi Sisanya Jadinya Aku Enggak Mecahin Telur Lagi Sayang Kalau Mau Cantik Sekali Cukup Kuning Telurnya Ditambah Sedikit Susu Putih Enggak Usah Ikut Kuning Tidak Habis Ini Akan Aku Tabur Dengan Gula Pasir Ini Gula Pasir Kalau Ada Yang Agak Besar Gula Pasir Nya Kan Ada Yang Lembut Ada Yang Enggak Tuh Ditabur Di Atasnya Nah Iyalah Di Atasnya Masa Di Bawah Semuanya Kalau Enggak Kasih Gula Enggak Apa Tapi Kalau Anak Seneng Banget Nah Kalau Malem Aku Buat Camilan Ini Kadang Saya Habis Dua Gitu Oke Dah Ini Siap Dipanggang Ovennya Udah Panas Itu Bertabur Mutiara Nah Oven Untuk Saya Kalau Udah Panas Ada Tanda Ijaun Itu Udah Panas Sekarang Aku Akan Masukkan Disini Panggang Selama 15 Ke 20 Menit Sampai Golden Gitu Ya Jadi Yang Masih Dibekukan Nanti Nunggu Biarkan Aja Di Kulkas Jadi Bagus Dan Ini Setelah 20 Menit Tuh Cakep Ya Dan Satunya Lagi Akan Segera Dan Ini Mantap Sekali Wanginya Luar Biasa Nah Retaknya Retak Cantik Seperti Ini Mantap Sekali Dan Yang Pasti Ini Kalau Makan Satu Tidak Cukup Pastinya Dua Dua Karena Selalunya Saya Habis Dua Kalau Malam Nah Ini Nanti Sebagian Akan Aku Bekukan Biar Awet Ya Kalau Mau Makan Tinggal Panaskan Sebentar Di Toaster Atau Di Oven Lagi Sekitar Dua Menitan Udah Cukup Udah Dingin Ya Mantap Sekali Teman Teman Dan Akan Aku Pindahkan Ke Kotak Akan Aku Simpen Di Freezer Ya Yang Ini Akan Aku Simpen Di Freezer Sama Seperti Yang Kemarin Ini Freezer Aku Penuh Dengan Roti Ini Ada Pastel Juga Tiap Itu Selalu Bikin Dan Saya Bikin Yang Lain Semuanya Roti Teman Teman Kalau Malam Itu Makannya Roti Terus Ini Roti Tawar Gandum Teman Teman Bisa Ngeliat Ini Roti Isi Tuna Ngeliat Ini Pahnya Dingin Tuh Ini Dingin Tuh Ini Akan Aku Keluarkan Nah Teman Teman Bisa Biar In Gini Aja Biarkan Selama Satu Jam Atau Dua Jam Juta Buru Buru Teman Teman Bisa Masukkan Kedalam Microwave Pastinya Dibuka Dulu Gini Ya Terus Dibawa Ke Dapur Nah Disini Ada Microwave Bisa Dibuka Bisa Jika Punya Microwave Tidak 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 Bagian Defrost Diputer Satu Menit Gitu Kalau Tidak Teman Teman Bisa Panaskan Di Oven Juga Bisa Atau Di Toaster Biasanya Saya Panaskan Disini Tapi Kalau Pahnya Keras Kuat Kokoh Gitu Saya Masukkan Disini Kalau Pahnya Lembut Gitu Aku Biarin Aja Paling Cuman Aku Taruh Atasnya Gitu Nah Ini Sekarang Kalau Masih Beku Aku Biarin Aja Abis Ini Bisa Dimakan Dingin Dingin Juga Enak Tapi Asal Enggak Beku Mantap Ini Enak Bang Jadi Kalau Malam Tentu Saya Selalunya Camilan Aku Kayak Gini Nih Dan Ini Dingin Ya Enak Banget Teman Teman Ini Benar Benar Dingin Enggak Anget Sama Sekali Cuman Enggak Beku Aja Tapi Dingin Jadi Kayak Ada Es Krim Nya Gitu Abone B denote Nye Nye Pas Nye Samp辦 T Про M pingat Minho Mения Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!